Untuk isu tentang 5 pemain yang diminati oleh Ramadhar Mawan ya gak apa-apa sih ya Boleh-boleh saja meminati 5 pemain itu Tapi ya tidak mungkin kalau di tahun ini akan didapatkan oleh Madurai Nah itu juga tidak mungkin Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indorek TV Juru latih Madura United Rahmat Darmawan Minat dengan 5 pemain Terengganu FC Jeng-jeng geng Oke ada berita menarik baru-baru ini ya Dari Terengganu FC dan Madura United Kemarin sempat bertanding Terengganu FC dan Madura United itu yang dimenangkan oleh Terengganu FC ya Dan sudah aku reaction juga Jadi kalian kalau belum nonton silahkan nonton dulu Nah ada juru latih dari Madura United adalah Rahmat Darmawan ya Rahmat Darmawan ini juga pernah melatih klub-klub di Malaysia beberapa kali ya Dia juga adalah pelatih dari timnas Indonesia Pernah juga melatih senior Pernah melatih yang junior juga Dan apa beritanya? Beritanya adalah Madura United minat dengan pemain TFC ya Ini ada berita dari barian.com.my Judulnya Klub Indonesia Minat Pemain TFC Klub Madura United yang beraksi dalam Liga Indonesia tanpa berselindung Menyatakan minat untuk mendapatkan hikmat pemain tempatan squad terengganu FC Dalam mengarungi cabaran Liga Negara itu Perkara itu didedahkan ketua juru latih klub itu Rahmat Darmawan yang mengakui tertarik dengan aksi lima pemain muda squad penyu Yang disifatkan mempunyai kualitas lain berpotensi besar untuk mengalahkan lebih lanjut dalam arena bola sepak Bekas juru latih squad T-Team pada 2016-2017 Oke ini dia T-Team ini yang pernah dilatih oleh Rahmat Darmawan ya tahun 2016-2017 Buat masa ini saya rasa biarlah pemain berkenaan beraksi bersama pasukan TFC Saya percaya pemain itu mampu mencipta nama pasukan bersama pasukan diwakilinya berdasarkan bakat yang mereka ada Tapi jika ada peraturan memperbolehkan kita mengambil pemain dari negara ASEAN Saya rasa kita tidak ada salah untuk mengambil pemain berkenaan Nah ini dia 5 pemain TFC dimaksudkan juru latih berpengalaman itu adalah bekas anak didiknya ketika memimbing pasukan T-Team Oh ternyata dia sudah kenal dengan 5 pemain itu coy Yaitu 3 pemain pertahanan Muhammad Arief Fazilah Abu Bakar Wow ini backnya coy ya kita lihat Muhammad Arief Fazilah Abu Bakar ini ada informasinya dari transfer mart Nah ini dia Arief Fazilah Abu Bakar ya Tenggadu FC Super League Harganya coy harganya pasaran nilainya tuh coy 125 euro coy Gila 125 ribu ini ya 125 ribu euro ini coy Kemudiannya 23 ya 170 cm 96 coy masih mudah banget ya Kakinya left defender Left back oke siap Harganya coy 125 ribu coy Mahal ini kemudian mahal ini Arief Fazilah Abu Bakar ya Terus ada lagi Muhammad Kamal Azizi Muhammad Zabri Atau Muhammad Kamal Azizi Oke Kamal Azizi ini juga ada kita lihat nilai pasarannya di transfer mart 200 ribu euro coy harganya coy Gila mahal juga nih coy Ini juga masih mudah 93 umurnya 26 sekarang ya defender like back Masih di Tenggadu FC juga sampai sekarang ini juga kayaknya salah satu bintang di Tenggadu FC ya Karena harganya mahal coy 200 ribu coy Terus ada lagi Muhammad Moh Fawzi Nah ini tadi aku cari Muhammad Moh Fawzi ini di transfer mart Belum ada harganya Muhammad Moh Fawzi ini ya Selain pemain tengah Azalinullah alias Nah ini pemain mahal nih Azalinullah alias ini Aku tau nih Azalinullah alias ini coy Ini pemain terkenal juga nih Mantap juga dia mainnya ya Yang diiminati oleh Rahman Darung Wawane ini pemain-pemain bagus semua coy Dan penjaga gol utama Muhammad Ilham Amirullah alias Azali Nah ini ada harganya di transfer mart Harganya 100 ribu ya Sekarang umurnya 25 tahun tingginya 1,7 meter ya Goalkeeper ya Siap itu dia 5 pemain yang diminati oleh Rahman Dar Mawane Tapi mungkin tidak akan dibeli atau bisa diambil akhir-akhir ini Karena mereka juga ingin pasti ingin mewakili Tenggadu FC Membela Tenggadu FC ya gak mungkin coy Gak mungkin kalau sekarang Mungkin tahun-tahun depan 2 tahun lagi 3 tahun lagi mungkin ya Musim lalu skor Madura United yang turun diperkuat bekas pemain import Velda United Zandra Harkranger menghuni di tangga kelima Liga daripada 18 pasukan Ya kemarin juga pernah dia import pemain dari Velda United ya Dan Madura United akhirnya bisa menempati tangga kelima di Liga Indonesia kemarin ya Itu dia beritanya tadi tentang minatnya Rahman Dar Mawane Untuk mengambil 5 pemain TFC coy 5 coi sekaligus coy Gila Harganya mahal-mahal semua lagi ya Jadi ini ada video tanggapan ya di soal hasil pertandingan Madura United Versus Tenggadu FC kemarin ya Kita lihat ya tanggapannya Belum lihat Ya terus saja ini terus menjadi sabtu Belum sampai Apa ya Kompos 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 Ada banyak yang Alam Kompos 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 karena mungkin kita akan menjelaskan yang main di dan juga ada sang men yang dia bisa main dan juga main saya jadi opsi-opsi seperti itu ya terus kita akan lihat dalam beberapa uji coba oh masih ada uji coba-uji coba itu airnya dari Madura United ya tapi yang menarik adalah saat Madura United melawan TFC itu TFC sudah merubah wajah barunya cuy merubah tampilan dalamnya merubah formasi dalamnya dalam-dalamnya sudah diganti semua oleh Terengganu FC jadinya sangat sulit ditaklukkan Terengganu FC ya walaupun bermain bersama tim sekelas Madura United yang kategorinya juga adalah kategori klub yang kuat dari Indonesia yang lumayan kuat dari Indonesia tapi masih tetap Terengganu FC bisa mengalahkan Madura United ya luar biasa Terengganu FC tapi kalau menurut aku untuk isu tentang 5 pemain yang diminati oleh Ramadarmawan ya gak apa-apa sih dia boleh-boleh saja meminati 5 pemain itu tapi ya tidak mungkin kalau di tahun ini akan didapatkan oleh Madura United juga tidak mungkin Nanti saja tapi belum terpikir untuk membeli atau mengipor pemain-pemain itu dari Terengganu FC ya lagipun Terengganu FC juga baru membuat tim yang bagus ini baru membuat tim yang kuat baru mencoba membuat wajah yang baru dari di dalam Terengganu FC ya gak mungkin kalau dalam waktu dekat ini tapi dengan begitu kita tahu kalau 5 pemain ini adalah pemain yang bagus pemain yang diam-diam diminati juga oleh jurulatih Ramadarmawan ini ya mantap untuk 5 pemain ini pemain mahal semua, pemain bagus semua harusnya dipertahankan oleh Terengganu FC ya oke itu saja berita bola untuk hari ini ya tentang klub Indonesia minat pemain TFC jadi nanti kalau ada update berita bola lainnya sepertinya nanti ada pertandingan GDT melawan Kobe yang dari Jepang nanti besok akan aku langsung reaction dan langsung aku tayangkan video reaction aku ya jadi gimana tanggapan kalian tentang berita ini, tentang isu ini silahkan komentar di bawah ya dan jangan lupa juga sebatkan video ini ke teman-teman kalian ke sosial media kalian, ke Instagram, Facebook, Twitter dan jangan lupa juga klik notification bell yang ada di bawah agar selalu update setiap ada video-video terbaru dari Indoreg TV ya oke untuk video kalian cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan akhir kata peace love and respect from Indonesia Ciao! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!